Hai Sobat Tani, di pagi yang cerah ini saya akan ngajak Sobat Tani berbincang-bincang dengan salah satu petani di Blitar. Nah, petani di Blitar ini adalah salah satu petani yang menanam tembakau varietas sedap ya. Jadi, varietas sedap ini adalah salah satu varietas di Kabupaten Blitar yang didamping oleh varietas. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana tembakau sedap ini dapat bersaing dengan tembakau-tembakau lain atau kelebihannya mungkin Pak? Kalau kelebihannya tembakau sedap itu tentang satu rasa, kedua memang itu tergolong tembakau oromatis dan tembakau itu lentur paling digemari oleh tembakau perwokok linting. Jadi, tidak ada tembakau lain kecuali sedap yang paling digemari. Terus, tembakau yang lain itu bedanya dari tembakau sedap itu. Tembakau lain itu besar-besar, jarak tatamnya juga terlalu renggang, tapi itu beratnya memang melampaui mbakau sedap. Cuma mbakau sedap itu masalah tembakau keringnya, harganya mahal. Jadi, walaupun dia produksinya sedikit, cuma harganya itu masih bisa bersaing. Jadi, relatif lebih aman seperti itu Pak ya? Nah, kalau saya lihat tahun ini itu kan agak ada sedikit pergeseran cuaca gitu ya Pak ya? Mungkin bisa cerita Pak, ke Sobatani bagaimana tahun ini pertanawan tembakau? Kalau tanaman tembakau di Kabupaten Lintar, dari beberapa paritas yang ada itu semua itu agak kesulitan karena alamnya diprediksi memang sulit. Diprediksi panas malah hujan, akhirnya tanaman tembakau itu kurang sempurna. Nah, pada paritas lain itu pada umumnya ada tembakau itu yang ada yang unggul dalam tanamannya agak kebal dengan cuaca. Itu yalah satu paritas itu ada di sini itu. Memang agak kebal dibanding yang lain itu memang lebih paling kebal. Ya, dengan banyaknya hujan tentunya ya Pak ya, ini mungkin tanamnya agak mundur ya Pak ya? Ya, betul, betul. Tanamnya itu mundur ada kurang lebih satu bulan, malahan ini ada mundur satu setengah bulan. Saya tunggu cuacanya biar normal. Yang kemarin itu kan luar biasa. Ini saya lihat juga pertanamannya bagus Sobatani. Mungkin Pak Nyoto punya kesan-pesan atau salam-salam gitu kepada Sobatani di rumah terkait dengan pendampingan balitas gitu Pak. Jadi mungkin sedikit aja Pak, silahkan. Kalau dari bahara-bahara dari balitas masalah pendampingan saya sangat berterima kasih. Di mana Kabupaten Diktar sebelum adanya pendampingan dari balitar, tanamannya itu selalu acak-acakan. Tapi setelah dibina oleh balitas dengan adanya pemberdayaan balitas itu seolah-olah tembakau itu murni. Kalau tembakau sedep ya sedep toh, tembakau yang lain harus yang lain toh, tidak campur-campur maksudnya gitu loh. Jadi lebih seragam ya Pak tentunya, nanti hasilnya akan lebih seragam dan lebih baik ya seperti itu. Nah, seperti itu Sobatani perbincangan kita dengan Pak Nyoto hari ini. Mungkin sekian Sobatani, tapi jangan khawatir di lain waktu kita akan bertemu lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax